Pemirsa meski masih beberapa pekan lagi hari raya natal tiba, namun sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan warga. Salah satunya yang dilakukan sejumlah pemuda gereja dimemasan dengan membuat pohon natal berukuran 3 meter, namun dari rumput alang-alang. Pohon natal unik dan cantik ini kemudian dihias dengan berbagai ornamen natal dan lampu warna-warni. Perayaan natal tak lepas dari pohon yang dihiasi berbagai hiasan warna-warni. Jika biasanya pohon natal terbuat dari pohon cemara, namun di mamasa Sulawesi Barat, sejumlah pemuda gereja Toraja Mamasa Jemaat Ebenhasar Kampung Baru justru membuat pohon natal dari rumput alang-alang. Rumput alang-alang ini kemudian disusun sedemikian rupa hingga menyerupai pohon natal. Dihiasi berbagai ornamen natal dengan lampu warna-warni hingga terlihat indah. Pohon natal berukuran 3 meter ini pun siap meramaikan semarak dan sukacita natal tahun ini. Pohon natal ini dibuat dari rangka bambu yang melingkar kemudian dipasangi rumput alang-alang. Dengan memanfaatkan bahan alam, pembuatan pohon natal ini memakan waktu hingga 3 hari. Bahan alam sengaja dipilih karena tidak memakan biaya yang banyak dan bahannya mudah didapatkan sekaligus melestarikan karevan lokal. Di mana alang-alang pada zaman dulu sering digunakan warga mamasa dalam berbagai keperluan termaksud untuk atap rumah. Pada tahun ini kita menggunakan pohon natal yang bernuansa alam. Nah, bernuansa alam ini berarti kita ingin tonjolkan bagaimana mencintai alam ini sehingga alamnya kita bisa gunakan dengan baik dan bisa dipergunakan juga untuk merayakan natal. Pohon natal unik ini kemudian dipasang dalam gedung gereja untuk merayakan natal tahun ini. Dari Maman Safreni Kristian, AINews melaporkan.